nah ini tanaman herb saya ini ada kemangi sama basil di bawah jendela dapur nah ini kan udah tumbuh bunga-bunga begini ya ini bunga ini harus di pruning karena enggak boleh jadi kalau jadi nanti indoknya mati yang kuning-kuning ini kita hilangkan ya supaya tidak menular kemudian kalau yang ada bunganya gini jika katanya sudah besar itu bisa jadi bibit lagi seperti yang bawah ini ini saya puncak sini ya setelah di rendam dalam air kemudian kelas seperti ini kemudian keluar nah seperti ini sudah keluar akarnya nanti bisa dituncap lagi situ atau ditaruh pot baru nah ini kita kalau yang batangnya ini mak bisa jadi bibit ini yang kalau yang kecil-kecil ini enggak bisa kita potong saja seperti ini nah kemudian ini nanti untuk daunnya bisa kita makan sebagai lalap dimanfaatkan gitu ini hasil pruning saya halai kedua hari pertama setelah itu kita potong nanti kita bersihkan gunanya untuk siap di rendam air garam untuk siap dikonsumsi nah ini setelah di rendam air garam terus sudah saya bilas dengan air biasa ini hasil potongan dengan bunganya bisa diperangkan kalau mau kemudian menjadikan bibit tapi kalau saya dibuang aja karena saya pembidikannya dengan stek ini siap dikonsumsi ini cara konsumsinya kalau saya sebagai lalap mentah ya kayak kemangi gitu ini dimakan pakai nasi goreng dan tega sip Pak tapi kalau teman-teman mau memasak untuk ayam bakar basil atau lain-lain resep dengan basil mohon gua saja Oke ke sarapan dulu selamat menikmati